Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penhaizob dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi bersama abang channel tentunya Yang dimana setiap harinya Saya akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate Seputar kisah asmara dari Heiko Fenderfaken dan Rangga Azob Heiko Fenderfaken dan Rangga Azob Sukses membuat para penggemarnya jadi heboh Lantaran keduanya yang berpasangan Di acara hari ulang tahun SJTV Tak hanya itu Baju yang dipakai keduanya pun Warnanya sama Membuat penggemarnya jadi mendapatkan vitamin Di media sosial Sosok Rangga Azob dan Heiko Fenderfaken Jadi perbincangan publik Lantaran mereka berdua Dikatakan sebagai pasangan kekasih Bahkan banyak yang mengatakan Jika mereka berdua sudah pacaran Karena memang yang kita lihat Dalam acara hari ulang tahun SJTV Rangga Azob dan Heiko Fenderfaken Sangat serasi sekali Saat mereka sedang menyaksikan Aksi magic dari Demian Heiko yang wajahnya sempat khawatir itu Karena takut Demian tak bisa ditolong Dirinya langsung berlari menuju Rangga Azob Dan memegang tangannya Heiko dan Azob Memang tak pernah lepas ya Di sana mereka berdua Terlihat bergandengan terus Ya Namanya juga pasangan serasi ya guys Apalagi Mereka kan sudah lama tak bertemu Jadinya Pengen selalu deket terus Namun Yang bikin gagal fokus disini Saat Setelah Heiko Fenderfaken Dan Rangga Azob Diwawancara Oleh seorang perempuan Awalnya Heiko ditanya Bagaimana pengalaman pertamanya Saat Melihat aksi dari Demian Heiko pun menjawab Jika dirinya merasa deg-degan Heiko juga mengatakan Jika dirinya merasa sangat seram Karena Heiko yang memang baru pertama kali Kolaborasi dengan Demian Soal magic-magic seperti itu Namun Aksi dari Demian ini Sungguh luar biasa Di luar dugaan sekali Yang membuat Heiko jadi bengong Dan kagum dengan aksi Demian ini Sedangkan kata Rangga Azob Dirinya sangat kaget Karena ini pengalaman pertamanya juga Berkolaborasi dengan Demian Serta Menunjukkan aksi tersebut Dan Menurut Rangga Azob Ini pengalaman Yang tak bisa dilupakan Rangga Azob Juga merasa takut Ada kesalahan dari Demian sendiri Apalagi Itu menyangkut nyawanya Namun Ada juga saat Rangga Azob Ditanya apakah Kedepannya Rangga Azob Akan mendapatkan Projek baru Atau Akan merambah Ke dunia Tarik suara Rangga Azob pun Akhirnya Membocorkan Projek Barunya Dan Kedepannya Dirinya memiliki Projek baru Yaitu Beberapa bulan Kedepan Ada Seris terbaru Dari SCTV Dan Sutingnya di pulau Alor Di NTT Rangga Azob Mengatakan Jika seris tersebut Akan segera dimulai Pada bulan September Dan Menurutnya Sepertinya Itu akan Menjadi Pengalaman Yang Menyenangkan Juga Karena Bertemu Dengan Pemain-pemain Baru Yang selama ini Belum Pernah Bertemu Ataupun Dikenal Wah Kira-kira Ini Seris Apa Ya guys Yang Akan Dibintangi Rangga Azob Ini Apakah Rangga Azob Bermain Dengan Heiko Vendervecken Ya Semoga Saja Kabar Dari Rangga Azob Ini Adalah Kabar Bahagia Untuk Para Penggemar Rangga Azob Penggemar Berharap Seris Tersebut Yang Membintangi Rangga Azob Dan Heiko Vendervecken Tapi Rangga Azob Mengatakan Jika Dia Akan Bertemu Teman-teman Baru Yang Berarti Masih Rahasia Siapa Pemain Barunya Kemungkinan Bukan Heiko Vendervecken Karena Rangga Azob Mengatakan Jika Dirinya Belum Pernah Kenal Dengan Pemain Seris Terbaru Ya Nanti Kita Doakan Saja Seris Tersebut Yang Dibintangi Bang Rangga Azob Ini Lancar Selalu Ya Guys Amin Amin Ya Robbal Alamin Namun Dari Kabar Terbaru Seperti Ini Penggemar Mungkin Sudah Bahagia Pasalnya Mereka Kini Kerap Menyaksikan Idolanya Itu Di Layar Televisi Karena Beberapa Bulan Lalu Penggemar Tak Bisa Menyaksikan Rangga Azob Di Televisi Lantaran Rangga Azob Yang Belum Membintangi Sinetron Apapun Saat Ini Rangga Azob Sudah Membintangi Sinetron BHSI Namun Tak Bersama Heiko Vender Frecken Dan Baiklah Sahabat Bagaimana Menurut Kalian Tentang Ulasan Kita Kali Ini Tulis Komentar Kalian Sebanyak Banyaknya Dan Jangan Lupa Klik Like Komen Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N helmet M M Paw cruise Mensah M M M Lupa Feel Lupa